Hai man subscribe dimanapun teman-teman berada hari ini saya akan membuat umpan ikan bawal yang cukup fenomenal itu cukup gitu ini biasanya kita pakai karena ini musim hujan ini airnya agak berwarna keruh dan juga hujan itu biasanya agak asam airnya jadi kita memakai umpan-umpan yang mungkin biasa dipakai tapi ya agak cukup berbeda Oke pertama-tama yang kita siapkan adalah pelet lina seli ini lina selfie ini cukup bagus sama dengan pelet 781 fungsinya cuma dia agak sedikit keras aromanya dan juga pelet capwayang pelet capwayang ini biasa dipakai untuk segala jenis umpan ikan baik itu ikan emas ikan patin dan ikan lele serta juga ikan bawal dan juga jangan lupa kinoi nanti terakhirnya untuk pengeras nah ini yang penting ini ini adalah udang ebi jitu ini cukup lumayan bagus jika dicampurkan dengan ketiga bahan nanti dan juga untuk aroma nya yaitu kita pakai blueband yaitu blueband yang biasa dipakai margarin ya boleh juga juga boleh dipakai sedikit esen ini adalah esen tenggeri esen tenggeri ini biasa kita pakai buat umpan ikan bawal jadi teman-teman teman-teman kalau untuk umpan ikan emas itu lebih bagus memakai yaitu esen tuna ya tuna cukup lembut ya dibanding dengan esen tenggeri Oke kita akan mulai juga jangan lupa teman-teman saya lupa ini ini namanya telur telur cukup satu saja untuk untuk lebih amis ya rasa apa namanya umpan nanti oke langsung langsung saja kita praktekan kita pecahkan telur satu butir cukup tidak perlu banyak-banyak untuk umpan ikan bawal lalu kita campurkan yaitu pelet lina selfie ini kalau teman-teman mau takar ini mungkin cukup dua sendok ya karena aromanya begitu keras ya seperti juga sama pelet itu 781 ini bisa diganti juga dengan pelet 781 kalau teman-teman nanti mau mancing silahkan ini dipraktekan ya ini khusus untuk ikan bawal Oke setelah itu ini namanya tepung ebi kering ini tepung ebi kering ini sangat ampuh sekali jika dipakai di empat pemancingan yaitu umpan ikan bawal silahkan dicoba saya beberapa kali mencoba cukup lumayan bagus hasilnya Oke kita masukkan jangan banyak-banyak ya cukup satu atau dua sendok karena ini apa nanti di dalam air akan terlihat kelap klip setelah itu teman-teman bisa masukkan yaitu namanya capwayang jitu Oke langsung saja kita masukkan yaitu capwayang jitu ini cukup sebenarnya dua atau satu sendok juga cukup ya teman-teman ya kita pakai dua sendok ini dua sendok saja ini semuanya bisa teman-teman pakai dua sampai tiga sendok lanjut langsung lagi ini kita aduk umpan ini menjadi satu ya teman-teman silahkan jika ingin tidak pakai air pun bisa ini karena umpan ini sudah mengandung cukup air yaitu eh campuran telur tur putihnya juga masukkan saja ini untuk pengamisnya ya bagus sekali teman-teman mancing ikan bawal itu sungguh luar biasa tarikannya teman-teman akan merasakan sensasi mancing ikan bawal itu luar biasa Oke kita aduk-aduk sampai halus terus kita aduk terus hingga benar-benar rata Oke nah ini sudah mulai bagus jika ingin teman-teman memakai blueband Pakailah blueband yang biasa dipakai yaitu blueband margarin ini cukup ini cukup ampuh karena ini teksturnya agak lembut Oke kita masukkan kurang lebih setengah sendok makan ya jangan makan banyak-banyak nanti dia agak berminyak Hai cukup segini saja ini wanginya seperti wangi keju ya kita aduk-aduk lagi nah ini sepertinya terlalu lembek ya teman-teman Hai teman-teman bisa campurkan yaitu kinoi ini namanya kinoi kristal kinoi kristal ini jika dipakai ini cukup lumayan membuat buat pengerasnya ya karena untuk umpan ikan bawal itu memang diharuskan sedikit agak keras dibanding dengan umpan ikan emas ikan emas itu harus benar-benar lembut karena cara memakan ikan emas dengan ikan bawal itu sangat berbeda sekali untuk ikan emas biasanya dia hanya dihisap ya cara memakannya sedangkan ikan bawal itu dia langsung sambar sehingga kadang-kadang itu kita kaget sekali ya Oh begitu disambar oleh ikan bawal ini teman-teman ini hanya tutorial teman-teman silahkan kalau ingin membuat dua takaran seperti ini teman-teman harus memakai eh yang apa telurnya dua dan juga untuk umpan-umpannya itu teman-teman harus memakai 3-4 sendok saya hanya memberikan tutorial saja dan ini sangat bagus nanti teman-teman silahkan dipakai di empang-empang pemancingan yang teman-teman biasa untuk harian Oke kita masukkan lagi kinoi sampai benar-benar rata nah ini sudah mulai bagus ini sudah saya mulai agak mengeras ya oke oke ini bagus sekali untuk umpan ikan bawal nah ini sepertinya sudah mulai jadi ya teman-teman ini hanya untuk tutorial saja ya teman-teman harus ingat ya bahwa eh jika teman-teman mau membeli untuk khusus umpan ikan bawal teman-teman silahkan eh akan saya sebutkan kembali biar teman-teman ingat nanti silahkan dicatat dan silahkan dicoba di empang pemancingan ikan bawal harian semoga teman-teman mendapatkan hasil yang baik ini pelet dina selfie ini mungkin harganya sekarang sekitar enam sampai tujuh ribu teman-teman bisa catat dina selfie dan juga ini tepung kering eh biji itu ya nanti teman-teman bisa sam bisa tanyakan ke tempat toko-toko umpan ini wayang itu pelet capoyang dan juga teman-teman jangan lupa beli blueband nah margarin ya ya sedikit saja harga yang seribu untuk dipakai setengah sendok atau satu sendok kalau umat kalau mau membuat banyak dan juga jangan lupa kino ini untuk pengeras juga satu lagi jangan lupa teman-teman bisa pakai esen esen tenggiri kita masukkan saja esen tenggiri cukup dua tetes saja untuk umpan ikan bawal itu saya rekomendasikan pakailah esen karena untuk umpan ikan emas itu memang saya tidak merekomendasikan pada teman-teman untuk memakai esen kecuali esen yang benar-benar mahal ya harganya ratusan ribu silahkan itu bagus seperti belinya di toko-toko online atau akuatik biasanya ada di nah ini mulain bagus sekali ini cukup buat teman-teman mancing eh nanti kalau teman-teman seandainya ingin membuat umpan teman-teman yang lebih banyak silahkan saja ini saya rekomendasikan buat teman-teman semoga hasilnya memuaskan Oke teman-teman demikian tutorial singkat ini semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman untuk mancing harian dan ini memang untuk di uji coba di empang nih udah setiap sabar lagi Oke salam mancing mania Oke teman-teman ada ketinggalan ini untuk teglinnya sebaiknya teman-teman yang paling bagus itu pakaian nomor 13 jangan terlalu banyak cukup dua mata kail atau satu mata kail itu lebih bagus ya satu sampai dua mata kail jadi untuk mancing cukup hanya satu atau dua mata kail itu biasanya saya perhatikan itu lebih fokus ikan ikan bawal ya terutama untuk menyambar umpan karena dia mengandalkan bukan hanya penciuman tapi juga mati